Halo saudara pemirsa dimanapun berada apa kabar ya Semoga pada hari ini saudara pemirsa senantiasa dalam lindungan Tuhan yang bisa Dan selalu sehat walfia tentunya lancar dalam usaha ya Dan pada kesempatan ini saya akan berbicara yaitu seputar Mik ya Mik yaitu godok tipenya Wegkit 2 Oke ya saudara pemirsa sekarang saya buka ya Seperti apa ya ini Mik wireless godok Wegkit 2 ini ya Wegkit 2 sorry Wegkit 2 ya Nah ini tasnya cukup bagus ya Russo ya dan ini adalah buku katalognya Ini adalah kartu garansinya ya Kartu garansi dari godok ya Oke ya saudara pemirsa langsung saja saya buka Nah ini ya oke saya buka Nah ini adalah apa namanya kabel TAPC ya untuk ngecasnya Kabel TAPC Nah lalu ini yang colok ini apa hitam 2 2 untuk kamera ya untuk kameranya Lalu yang ini ya hitam 2 sama ini 3 ini adalah untuk HP ya untuk Android Nah ini adalah bulu peredam yang mana ini berfungsi untuk meredam noise ya Nah ini ada 2 Nah ini ada 2 Lalu ini adalah micnya ya Micnya ya Micnya Ini micnya Nah Nah ini ya Oh ini adalah kotak ini adalah untuk powerbank ya Nah ini untuk powerbank Maknanya ini kalau di luar untuk ngecas jangan takut ya Kehabisan apa dayanya ya tentu saja ini membantu sekali ya Nah ini adalah transmitternya ya Nah transmitter disini ini ada powernya Ini ada NRnya noise reductionnya ya Nah ini noise reductionnya Nah lalu ini juga transmitternya sama Power juga ini noise recorder tombolnya disini Nah lalu ini adalah resepernya ya Nah ini resepernya ada colok untuk outnya ya Colok untuk ini kabel ini Lalu ini powernya ya Disini ini ada mono atau strio Tidak disini ya Ada mono strio Lalu ini ada tombol juga Untuk pembesar ya volumenya tentunya ya Nah ini Oke ya Nah ini adalah ada indikatornya ya Indikator digitalnya disini Di tempat kotaknya powerbanknya ini ya Lalu disini Nah bila mana sambil ngecas di powerbank Juga bisa ngecas disini ya Nah ini Ini ada colok untuk USBnya Di bawah sini Ini juga ada ya Hanya yang untuk ini Yang tidak ada Hanya untuk resepernya ada juga Nah ya disamping sini Kalau resepernya disamping sini Untuk coloknya USB Lalu ini untuk transmiternya di belakang bawah Sini ya Nah sudah ini Kalau saya noise reductionnya Saya aktifkan ini ya Tekan jadi warna seperti ini Kuning Warna kuning Sorry ya Oh sorry Seperti ini Ini maknanya Noise reductionnya aktif ya Oke Dan ini ya Apa namanya Godok ini Godok ini Jangkaunya Bisa Sampai 200 meter ya Jadi jarak jauhnya Antara Reseper Nah reseper ini Reseper ini Dengan transmitter ini Bisa 200 meter Tentu saja Cukup jauh sekali ya Menurut saya ya Sudara ya Mic itu adalah Salah satu Keputuhan atau kelengkapan Untuk membuat konten ya Agar konten bisa Menghasilkan ya Suara yang sangat jernih Tentunya ya Jadi kalau sudara Ingin membuat konten yang Hasil maksimal Ya Suara yang bagus Tentu saja Pakai mic ya Biar bisa Menghasilkan Video yang Sangat bagus Tentunya ya Oke Dan tentu saja Saya ingin mencoba ya Akan Kecanggihan Atau kelebihan Daripada Mic godok Tipenya Yaitu W Kit 2 ini ya Dan setelah ini Tentu saja Saya akan mencoba Di luar Akan Kelebihan Daripada Godok W Kit 2 Pemirsa Sekarang saya ada di luar Mencoba Daripada Godok Ini ya Godok W Kit 2 Saya coba Saya jalan ya Saya jalan Saya coba Oke Saya jalan Saya coba Ini Oke Oke Coba Saya lebih jauh lagi Saya coba Lebih jauh lagi Gimana Arwar Oke ya Oke Lebih jauh Karena Ini katanya Pihak godok Bisa sampai 200 meter Ya Ini saya sudah Cukup jauh Oke Masih oke Ini Ya lebih ya Dari pada 100 meter Lebih ya Ini ya Oke 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 Ya Ini sudah cukup jauh Nah ini cukup jauh Sekali Ternyata Oke Oke Juga ya Ini Bisa sampai Ke 200 meter Ya Oke Oke Sudah Rapa Bersa Sekarang Saya di Tepi jalan Ya Tentunya Ini Banyak Sekali Lalu Lintas ya Maksudnya Mobil-mobil lewat Disini Beda motor lewat Nah Sekarang Saya aktifkan Noise reduction Ya Nah Ini Adalah Noise reduction Saya aktifkan Ya Karena fungsinya Adalah Untuk Mengurangi Suara Di sekitar Saya Ya Nah Ini Tentunya Ada orang Yang bicara Di belakang Saya ini Nah Dengan Adanya Noise reduction Tentunya Bisa Mengurangi Suara Di Sekitar Saya Ya Oke Sudara Pemirsa Semuanya Dimanapun Berada Ya Sekian Dulu Pembicaraan Saya Mengenai Mik Godok Week Kidua Ini Dan Ada Kurang Lebihnya Tentu Saja Saya Mohon Maaf Sekali Dan Tolong Kalau Sudara Melihat Video Saya Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Dan Tolong Share Dan Subscribe Oke Bila Mana Sudara Pemirsa Membutuhkan Peralatan Foto Atau Video Tentu Saja Bisa Menghubungi Yaitu Toko Sinar Bagia Sudara Alamatnya Yaitu Di Jalan Keramat Gantung 63 Surabaya Dan WA Yaitu Di 085731 555 A667 Dan Sekian Dulu Jumpa Saya Pak Yit Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Sudara Pemirsa Semuanya Dan Semoga Sudara Senantiasa Dalam Lindungan Tuhan Yang Maisha Dan Susis 10 12 15 16 17